PEMILU 2024 Kedua DPR RI Rianta meminta Bawaslu untuk tegas menertibkan alat peraga kampanye yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kalau saya melihat pemasangannya itu tidak beraturan, ini menjadi tugas Bawaslu untuk bagaimana ini ditertibkan. Atau ada kesadaran dari pemasang alat peraga itu untuk ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kerapihan. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Tuhan menyampaikan pemerintah daerah dapat membuat peraturan tersendiri terkait pemasangan alat peraga. Peserta pemilu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan aspek estetika dan kebersihan kota. Jadi menurut saya memang harus ada semacam perda. Di beberapa tempat kabupaten kota itu kalau diberi perda itu taat. Karena kalau tidak taat pasti copot begitu kan. Nah ini harapan saya segera pemerintah kabupaten kota. Karena Bawaslu itu tidak berhak untuk mengambil itu atau menurunkan itu tidak berhak ya. Tidak berhak. Kecuali itu melanggar perda dan sebagainya. Itu nanti bareng-bareng Bawaslu, Satpol PP dan sebagainya. Aditya dan Dodi di VR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!